hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama channel youtube edward widodo yang selalu membawakan informasi terbaru seputar perkembangan Talbo Cimi tahap 2 di tahun 2022 hari ini channel youtube edward widodo berada di Purwasari Tangkil ya di wilayah Cicuru dan kedepan sana sebelah kiri itu arah menuju Bogor Jakarta ya dari lokasi ini juga tidak jauh di sebelah kirinya sebelah sana itu jembatan Cise Sepan dan sekarang kita mengarah ke arah Exitol Bocimi 2 ataupun wilayah Sukabumi tepat di depan sana itu adalah sebuah jembatan ataupun playoper Tangkil Purwasari ya yang menghubungkan wilayah Tangkil dan Cicurug ya dan inilah penampakan terbaru di tepat di bawah playoper Tangkil Purwasari ruas tol yang berwarna putih itu baru ya baru dirijit beberapa minggu kebelakang yang tadinya itu sudah dicor tapi baru dasar dan inilah playoper Purwasari Cicuru nanti kita melihat ke progres di depan sana tepat di ujung ruas tol Purwasari ini ada lembah ya jadi ruas tol Bociminya belum tersambung tapi di lokasi ujung ruas tol ini diutamakan adalah pembangunan saluran air ataupun drainase air ya tepat di sebelah kanan nanti posisinya mudah-mudahan di tahun yang baru ini di tahun 2022 progres tol Bocimi kembali dikerjakan jadi titik-titik lokasi yang belum ada aktivitas yang salah satunya di playoper Tenjo Ayu disitu sama sekali belum ada aktivitas pekerjaan dan ruas tol Bocimi ini juga baru selesai dicor ataupun ditebalkan corengnya baru sampai di titik ini nah yang aslinya yang terlihat coklat di bawah itu ya tepat di ujung ruas tol di Purwasari ini ada sebuah lembah ya yang lumayan curam tepat di ujung ruas tol ini nah disini masih berbentuk tanah sama sekali belum ada aktivitas pengecoran jadi yang baru dikerjakan di lokasi ini seperti terlihat di sebelah kanan ini adalah saluran air mungkin nantinya ruas tol Bocimi yang tadi di bawah playoper Purwasari akan berbelok ya nanti kita bisa lihat dari sini nah itu playoper Purwasari tadi kita berangkat dari arah sana sedangkan lembah berada di sebelah kanannya lembahnya lumayan dalam apa mungkin ini nantinya akan dibuatkan jembatan ataupun pemadatan ya pemadatan tanah seperti inilah penampakan progres drainase air ruas tol Bocimi seksi 2 di Purwasari Cicuru tidak bosan-bosannya channel youtube edward widodo mengingatkan sobat youtube semua bagi sobat youtube yang baru saja menemukan channel youtube edward widodo alangkah baiknya dukung terus channel youtube edward widodo dengan cara klik tombol like, komen, subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya agar sobat youtube semua selalu mendapatkan video-video ataupun informasi terbaru seputar proyek tol Bocimi seksi 2 di tahun 2022 ini dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih untuk sobat youtube yang selalu mensupport channel youtube edward widodo hingga sekarang seperti inilah penampakan ruas tol Bocimi sambungan antara Purwasari ke wilayah jembatan Cilele Ambarjaya sekarang saya berada di titik tengah antara Ambarjaya dan Purwasari Cicurug ya disini masih berbentuk tanah kalau turun hujan di lokasi ini sama sekali tidak bisa dilewati truk maupun alat berat karena disini tanahnya tidak terlalu padat ya karena disini agak kering maka bisa dilewati mohon maaf apabila dalam penyampaian masih terbata-bata maklum karena edward widodo ini youtuber pemula bisa dibilang youtuber amatir tapi selalu berusaha untuk menampilkan yang terbaik untuk sobat youtube semua seperti terlihat itu adalah tebing yang saya maksud di awal tadi ya sebelah kanan di sebelah kanan mungkin nantinya akan berbelok ke arah kiri untuk luas Lobo Cimi nya kita doakan saja yang terbaik semoga progres Lobo Cimi tahap 2 di tahun 2022 ini berjalan dengan lancar sampai selesai di seksi akhir yaitu seksi 4 dan tidak jauh dari lokasi ini yang mengarah ke sebelah kiri sekarang mengarah ke sebelah kiri itu disana adalah jembatan Cilelei kemudian jembatan kaki seribu ya di desa Ambar Jaya kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi seperti inilah penampakan ruas tol bocimi yang mengarah ke jembatan Cilelei dan jembatan kaki seribu sudah rapi pembatas jalan sudah dipasang mungkin ini siap digunakan ya ruas tolnya tonton videonya sampai selesai dan jangan di skip selamat menikmati seolah berita sedang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati